lawan teman-teman nah untuk melakukan free kick orang kedua itu cukup dengan menekan l2 lalu kotak tanpa X ya teman-teman sehingga orang kedua langsung melakukan tendangannya sehingga lawan ataupun pagar batis akan terkecoh termasuk keeper yang tidak terlihat oleh tembok pertahanan jadi di teknik free kick berdua atau duet atau double free kick ini teman-teman bisa dengan bebas mengambil opsi apakah penendang pertama atau kedua diingat teman-teman untuk pendang kedua bisa kalian pilih di menu formasi dulu ya teman-teman sehingga saat pedang kedua dipilih itu teman-teman sudah siap seperti itu nah pastikan posisi pengambil penendang bebas adalah yang memiliki skill bagus rata-rata di atas 85 sangat disarankan teman-teman seperti ini teman-teman jadi tendang terima kasih